Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno berkunjung ke Festival Kota Lama Semarang pada Rabu Malam 13 September 2023. Dalam kunjungan tersebut, Sandiaga Uno didampingi oleh Wali Kota Semarang dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Festival Kota Lama merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Semarang. Tahun ini, pemerintah Kota Semarang kembali menggelar Festival Kota Lama dengan tajuk Heritage in Harmony yang dilaksanakan pada tanggal 7 September hingga 17 September 2023. Acara tersebut turun dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Wali Kota Semarang, Hevyadita Gunar Yanti Rahayu bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Wing Wiyarso. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata, Wali Kota Semarang, dan Ketua Panitia Festival Kota Lama 2023 Agus Suriono mengisi talk show di depan kuliner nostalgia Pasar Sentiling Kota Lama. Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Semarang dan mengapresiasi terlaksananya Festival Kota Lama. Ia mengungkapkan bahwa Festival Kota Lama memasuki 10 besar event terbaik Karisma Event Nusantar atau KEN. Sandi berharap Festival ini bisa menjadi event berskala internasional. Ini angin segar buat Kota Semarang yang luar biasa dalam menciptakan event-event berkualitas bukan hanya nasional, tapi layak untuk menjadi event internasional. Harapannya jika ini sudah menjadi event internasional, maka Semarang mesinnya juga menjadi kota yang membuka penerbangan langsung dari beberapa kota-kota besar di ASEAN. Karena waktu pembukaan tanggal 7, saya masih tugas di ASEAN, jadi saya matur ke Wali, datangnya hari ini, dan melihat keseruan dari Festival Kota Lama ini, terutama di Arena Kulinier Nostalgia Pasar Setiling. Ini adalah bagian daripada kebangkitan ekonomi kita dan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2020. Selain itu, Wali Kota Semarang, Hivyadita Gunariyanti Rahyutu Akrab, di Sapa Mbak Ita mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menteri Parekraf RI di Festival Kota Lama 2023 ini. Ita juga mengatakan bahwa menjadikan Festival Kota Lama sebagai event berskala internasional adalah PRD tahun 2024 mendatang. Kami atas dalam pemerintah Kota Semarang dan juga Panitia Festival Kota Lama ini menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri yang sudah mendukung dan masuk di dalam top 10. Tentunya tadi sudah sesuai dengan arahan Mas Menteri bahwa sekarang ini Festival Kota Lama jangan hanya sebagai ajangnya secara taraf nasional, tapi harus internasional. Sehingga ini menjadi juga satu PR untuk bagaimana di tahun 2024 bisa dijadikan ajangnya. Ini adalah tingkat internasional. Dan tentu kami masih tetap memohon pada Mas Menteri untuk bisa mengawal, mendampingi dari Kemenpar untuk bagaimana Festival Kota Lama ini menjadi ku internasional. Habibana Rasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.